Halo bosku jadi kita ingin bertanya sama si Bapak namanya siapa Pak kalau boleh tahu kita Bapak Usuk Bapak Usuk dari mana ini Bapak Usuk dari Ciamis dari Ciamis sudah berapa lama pasar di Masar di pasar hewan Manunjaya ini sekitar 10 tahunan 10 tahun Alhamdulillah ya Pak masih sehat ya sekarang sehat pada sih produksi sapi disini sekarang bawa berapa ekornya sapi bawa 10 ekor 10 ekor umur berapa nih sekarang saya 50 tahun 50 tahun masih muda bosku masih muda bawa berapa tapi sekarang 10 10 ya udah laku berapa udah lima ekor udah lima ekor dari pasaran berapa itu sapi pasaran 12 juta sampai 17 juta sampai 17 juta itu sapi ada dari petani apa gimana itu dari Banjarnegara dari Banjarnegara jadi langsung dipasarkan ke sini ya ya dibawa ke rumah dulu lah dibawa ke pasar itu kalau dari Banjarnegara terus ke rumah itu eh dikasih makan apa gimana itu ya kita istirahat dulu makan dulu lalu sudah istirahat bawa ke sini malam menebu malam menebu itu kalau belanja ke pasar ke pasar Banjarnegara ya ya berapa minggu sekali itu seminggu sekali seminggu Banjarnegara apa hari pasarnya hari Senin hari Senin boleh lihat sapinya saya yang mana saja yang ngejajar ya yang ke sana nantap bosku kita lihat ya nah bosku ini adalah sapi Bapak Yusuf sapi kiriman dari Banjarnegara yang di rawat dulu di kandang ya bosku bisa kalian lihat bokongnya mantap-mantap ya kita lihat dari depannya nah ini adalah lapak Bapak Yusuf ya bosku jadi untuk jenis sapi yang dibawa dari Banjarnegara itu sapi apa saja sapi apa saja yang dibawa dari pasar banyakannya sapi jenis Rambon sama Rambon sama PO itu kalau Rambon itu silangan apa gimana itu silangan antara lokal sama lamusin lokal sama Rambon Rambon di sini ada gak sapi Rambon ini itu jenis-jenis sapi Rambon semua yang merah-merah yang merah-merah yang hitam juga kecuali ini sapi PO ini PO hitam yang ini PO hitam untuk harga PO sama Rambon itu beda Jawa bagaimana Pak beda 2 jutaan berapa itu harga Rambon ya Rambon di baratnya 16 PO lah dapat 14 Oh berarti PO rada sedikit murah ya murah dikarenakan di daerah sini kurang laku PO kurang laku di daerah Tasikmalaya ya kalau paling laku dan paling laris ini di Tasikmalaya itu sapi apa saja ini ya silangan silangan Rambon lah Sampai mencapai enam kintal itu selama 10 tahun sapi dari Banjarnegara saja apa gimana itu saya dari mulai Gunung Merapi sampai sekarang tetap di Banjarnegara belanja belanja sapi dari dari waktu Gunung Merapi meletus berarti udah hampir 10 tahunan pemasaran ini Paya pemasaran Apakah pasar hewan Manunjaya saja atau sama petani Oh kebanyakannya ketiba di pasar tapi yang ke rumah kadang-kadang ada yang terima kasih ya Pak semoga sukses Amin jangan lupa untuk berkunjung ya Bosku ke pasar hewan Manunjaya dan kalian harus jumpai Bapak Haji Yusuf karena dia punya sapi yang monster monster bibit ya dan bakalan alamatnya bisa kalian ntar cek di deskripsi saja ya saya cantumkan alamatnya Bapak Yusuf ya dan kontaknya saya juga bila kalian minat ya ini pemasaran cara pemasaran Haji Yusuf ya kita lihat dia langsung turun ke lapangan bosku ini proses negosiasi atau penawaran ya penawaran semua negosiasi itu sama begitulah kira-kira Oke bosku terima kasih telah menonton video ini dan bagi kalian yang ingin membeli sapi dari Haji Yusuf kalian bisa cek link di deskripsi ya bosku itu ada link kontaknya dan bagi kalian yang belum subscribe alangkah baiknya untuk subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya bosku